Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama Pemirsa Sidang Praperadilan Pegi Setiawan tersangka Pembunuhan Vina dan EKI digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Senin 1 Juli 2024 Dalam sidang tersebut, Tim Kuasa Hukum Pegi Setiawan membacakan 35 lembar berkas praperadilan di hadapan Majelis Hakim dan Tim Kuasa Hukum Polda Jabar Sidang Praperadilan Pegi Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan EKI Cirebon Akhirnya digelar di Pengadilan Negeri Bandung setelah ditunda selama seminggu Dalam sidang tersebut, Tim Kuasa Hukum Pegi Setiawan membacakan 35 lembar berkas praperadilan Di depan Majelis Hakim yang dipimpin Eman Sulaiman dan Tim Kuasa Hukum Polda Jawa Barat Yang minggu lalu tidak hadir Tim Kuasa Hukum Pegi Setiawan Insang Nasruddin menyatakan Dua bukti yang diajukan Polda Jawa Barat Tidak sesuai karena secara usia, alamat dan ciri fisik Pegi Setiawan berbeda dengan perong Kita sudah menjelaskan, mulai dari ciri fisik, kemudian alamat, usia juga semuanya berbeda Tidak bisa kita memaksakan Makanya kami mengajukan praperadilan ini karena kami menilai bahwa terhadap klien kami ditangkap dulu baru dicocok-cocokkan nih Dicari-cari saksi, cari bukti Ini penegakan hukum seperti ini kami lihat adalah sewenang-wenang Karena yang kami butuhkan adalah penegakan hukum yang fairness Yang betul-betul menjunjung tinggi hukum sebagai panglima Jangan sampai begini, kita sama semua di depan hukum Tapi kita tidak sama di depan penegak hukum Jangan sampai itu terjadi Sementara itu kuasa hukum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Nurhadi Handayani menyatakan Pihaknya siap memberikan jawaban atas berkas praperadilan Pegi pada Selasa 2 Juli 2024 Kesepangatan dan tujuan hakim untuk jawaban kita akan sampaikan besok Hal-hal yang detail mungkin tidak bisa saya sampaikan disini Mungkin mereka kan semua bisa ikutin kegiatan besok Tapi respon spontannya tadi setelah mendengar dari puasa hukum Kira-kira proses sudah menyiapkan jawaban apa saja Pak? Sudah kita semua yang dalil-dalil mereka sampaikan kita besok Handphone handphone Soal ini soal dua alat bukti katanya yang dia akan tidak cukup Oleh puasa hukuman tadi disebutkan di persidangan Oh kalau dia menyatakan dua alat bukti yang tidak cukup Terserah mereka Itu hak mereka untuk menyampaikan Tapi kami sangat siap menunjukkan alat bukti Alat bukti yang telah dilakukan oleh tim penyidik Sidang praperadilan Pegi Setiawan dihadiri oleh ayah dan ibu Pegi Serta dua adik Pegi Sidang dilanjutkan selasa 2 Juli 2024 Dengan agenda jawaban dari pihak termohon Budi Hartati, Bandung TV